Ada beberapa perubahan yang dibawa sama Realme C3. Nah, di video kali ini kita akan kulik dan kupas suntas serta mencari tahu kira-kira perubahan apa aja sih yang dibawa sama Realme C3 ini. Tanpa berubah yang kalian bar, check it out. Kalian simak video review-nya. Kita awali dari desainnya dulu ya. Realme C3 memiliki dimensi sebesar 164.4 x 75.0 x 8.9 mm dengan bobot 195 gram. Desain bagian belakang Realme C3 terinspirasi dari sinar matahari terbit yang biasa disebut New Sunrise Design. Kalau dilihat-lihat sih emang bener ya, kayak pancaran sinar matahari gitu. Emang lagi musim banget sih desain model belakang kayak gini nih. Selain itu, desain bagian belakangnya telah melewati proses pemolesan sehingga bebas dari sidik jari. Realme C3 juga sudah mendapatkan sertifikasi IPX2 di mana berarti smartphone ini sudah tahan dengan percikan air ataupun splash resistant. Lumayan kan ya? Penenggulangan awal dari percikan air kalau musim hujan kayak gini nih. Realme C3 memiliki dua varian warna yaitu Blazing Red dan juga Frozen Blue. Oh iya bro, satu lagi nih. Bagian punggung Realme C3 juga sudah mengadopsi teknologi 3D Curve Design yang ngebuat hape ini cukup nyaman gripnya. Beralih ke bagian layar. Realme C3 memiliki bentang layar seluas 6,5 inci beresolusi 1600 x 720p HD+, dengan aspek rasio 20 banding 9 dan kerapatan pixel 270 ppi. Sedangkan untuk screen to body rasionya mencapai 89,8%. Layarnya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 untuk pencegahan awal dari lecet karena terkena gesekan baik benda tumpul maupun benda tajam. Di bagian atas layarnya terdapat kamera selfie yang terbalut dalam mini drop fullscreen. Gak lupa juga di bagian atas front kameranya juga terselit earpiece dan beberapa sensor. Kita berpindah ke sektor kamera. Realme C3 memiliki AI triple rear camera dengan pembagian sebagai berikut. Main kamera 12MP dengan bukaan diafragma f1.8, portrait camera 2MP f2.4, dan super macro camera 2MP f2.4. Main kameranya menggunakan teknologi face detection autofocus yang dapat memudahkan kalian untuk menangkap fokus lebih cepat dan juga lebih tepat. Super macro kameranya dapat menangkap objek foto yang lebih jelas nih bro, dalam jarak yang lebih dekat. sehingga dapat menghasilkan gambar makro yang cukup oke. Portrait kameranya juga dapat menghasilkan foto bokeh yang cukup rapi. Adapun sebagai pelengkap, Realme C3 juga memiliki beberapa fitur seperti fitur chroma boost yang dapat meningkatkan warna serta kecerahan. Fitur slow-mo yang bisa menghasilkan video slow motion beresolusi 480px, 120fps. Fitur HDR untuk menghasilkan foto beresolusi tinggi. Sekarang kita bergeser ke kamera depan. Realme C3 memiliki kamera depan berkekuatan 5MP dengan bukaan diafragma f2.4 yang dilikapi dengan fitur AI Beauty. Berikut adalah hasil perekaman video kamera depan Realme C3. Ini gue pakai settingnya 1080p, kemudian gue pakai 30fps. Sekarang coba gue switch ke kamera belakang. Nah, ini adalah hasil perekaman video kamera belakangnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan performa. Realme C3 menggunakan chipset Mediatek Helio G70 yang merupakan HP pertama di dunia yang menggunakan chipset gaming terbaru dari Mediatek. Chipsetnya diproduksi melalui proses fabrikasi 12nm dengan arsitektur opta-core ARM Cortex-A75. Clock speednya mencapai hingga 2,0 GHz. Sedangkan untuk masalah grafis, Realme C3 menggunakan GPU Mali G52. Nah, padu-padan ini nih, yang dapat meningkatkan kinerja saat gaming, meningkatkan kualitas gambar, koneksi jaringan, dan juga konsumsi baterai yang cukup irit. Realme C3 juga sudah mengadopsi Mediatek Gaming Technology yang berfungsi untuk mengoptimalkan latensi jaringan. Sehingga memberikan jaringan yang lebih stabil dan meminimalisir masalah lag dalam bermain game online. Untuk varian penyimpanan, ada 2 varian nih yang masuk di Indonesia. Di antaranya 3x32GB seperti yang Bewok pegang sekarang dan 4x64GB yang dapat di-extend hingga 256GB. Untuk masalah baterai, terdapat peningkatan nih dari seri C sebelumnya. Dimana sekarang, Realme C3 memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu 5000 mAh. Kita lanjut ke sektor keamanan. Smartphone ini sudah mengadopsi fingerprint scanner di bagian back covernya dan juga sudah support face recognition. Terakhir yang akan kita bahas adalah user interface. Realme C3 menggunakan Realme UI yang berbasis pada ColorOS 7 terbaru, serta dikombinasikan dengan OS Android 10. Realme UI dibangun pihak Realme untuk meningkatkan pengalaman yang lebih dekat dengan Android murni. Wits, ada menu dark mode-nya juga nih sekarang. Dark mode-nya ini bisa diimplementasikan buat aplikasi maupun sistem operasi. Gimana bro? Kayaknya jadi makin banyak pilihan ya, terutama untuk smartphone dengan range harga 1 jutaan. Di video selanjutnya, Bewok akan melakukan beberapa durability test. Kira-kira durability test kayak gimana sih yang pengen kalian tonton? Langsung aja ramaikan di kolom komentar. Antara nonton video ini buat kalian yang nonton video sampai habis. Jangan lupa juga nih bro, buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Automotive. Bewok pamit. Ciao!